Are you from Indonesia? Nah, krimat ini secara graper itu tidak benar. Oh, jadi ini ngomongin tentang harga. Kalau harga kita pakai, how much? Dan this orange is karena dia jama. Kalau kita ganti menjadi pronouns to be, dan to be untuk day adalah or. Halo, friends. Welcome back to my channel. Fun English with me. Bagaimana sih penggunaan to be dalam kalimat tanya serta menggunakan kata tanya WH-Guessian words. Let's check this out. If this is your first time watching my video, please hit the subscribe button. So you will be the first one who knew my latest video. And hit the like button. And also give comments and share it to your friends if you find it useful and interesting. Teman-teman, jika video yang kemarin itu kita membahas tentang penggunaan to be, kapan kita menggunakan to be daripada to do, lalu kapan kita menggunakan is, and or berdasarkan subjeknya, dan lain sebagainya yang teman-teman bisa lihat di atas sini atau di description box. Semua related videos ada di sana. Sekarang kita akan membahas tentang penggunaan to be dalam kalimat tanya serta penggunaan WH-Guessian words atau kata tanya. Yang pertama, bagaimana sih cara menggunakan to be dalam kalimat tanya? Let's check this out. Saat kita akan menulis sebuah kalimat tanya yang menggunakan to be, ada empat hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah letaknya atau letak dari to be itu yang dibalik. Jika pada kalimat positif dan negatif, patternnya adalah seperti ini. Subject plus to be, plus kata yang bukan merupakan kata kerja bentuk pertama, misalnya adjektif, kata sifat, atau noun, kata benda, atau adverb, kata keterangan, contohnya, she is smart. Maka pada kalimat tanya, is yang ada di tengah ini harus diletakkan pada awal kalimat. is, am, dan are dalam kalimat tanya ini adalah, arti dalam bahasa Inggris, adalah apakah. Jadi, khusus untuk kalimat tanya yang menggunakan is, am, are, di awal kalimat, itu pasti yes, no question, atau kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. positifnya, kalau letaknya subjek dulu baru to be menjadi I am, questionnya berubah menjadi am I, sama juga mengikuti untuk he, she, it, we, you, dan they. Yang kedua, dipakai saat dalam kalimat itu tidak memakai verb satu. Sama juga syaratnya seperti tadi, untuk kalimat positif dan negatif, pada kalimat question ini, kapan kita menggunakan to be saat dalam kalimat itu tidak ada verb satunya, atau setelah subjek, biasanya berupa noun atau pronoun, subjeknya ini ya, ini, itu tidak menggunakan kata kerja bentuk satu, melainkan, itu tadi, kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Aku pernah bahas hearts of speech, teman-teman bisa lihat link di description box atau di atas layar ini. Jadi, contohnya, dalam kalimat tanya, am I late? Jadi, to be selalu di awal kalimat. Lalu, jawabannya tergantung yes atau no. Ini to be dulu. Is your mother at home? Lalu, jawabannya kalau tidak, yes, no. No, she's out. Yang ketiga adalah, setelah to be harus kita letakkan subjek yang bisa berupa noun ataupun pronoun. Jadi, seperti ini. Is she at home? Jadi, setelah to be, harus subjek. Yang bisa berupa noun atau pronoun. Terus, ini to be, lalu diikuti oleh subjek. Jadi, kalau misalnya ada kalimat tanya, is at home your mother? Ini salah. Atau, are you your shoes? Ini salah. Karena setelah to be, harus ada subjek dulu, yang berupa noun atau pronoun. Dan yang keempat adalah, adanya kecocokan antara to be dan subjek. Kita pernah belajar tentang penggunaan is, am, are berdasarkan subjek. Di sini kita bisa lihat, ataupun di sini, kalau I harus pakai am, he dan she, am dan it harus pakai yes, we, you, dan they harus pakai are. Jadi, harus ada kecocokan antara to be dengan subjek. Kita tidak bisa bilang misalnya, Are she fine? No. It's, um, it's not correct. Atau kita bilang, Is you smart? No. Karena tidak ada kecocokan. Sering sekali, kesalahan ini terjadi. Apalagi untuk, orang-orang yang belajar bahasa Inggris, sebagai pemula. Kadang kita bilang begini, Are you come from Indonesia? Nah, kelimat ini secara grammar itu tidak benar. Mengapa? Karena ada to be juga ada, lalu ada to do, atau ada verb pertama juga. Jadi, jika sudah ada to be, maka tidak boleh ada kata kerja bentuk pertama. Kita harus silangkan kata come-nya, menjadi, Are you from Indonesia? Lalu, jika jawabannya adalah benar, dengan jawaban yang lengkap, maka kita bisa mengatakan, Yes. I am from Indonesia. Contoh lainnya, I am eat pizza. Karena seharusnya, kapan kita menggunakan to be, saat kita tidak menggunakan kata kerja bentuk pertama, right after it? Tepat setelah to be itu. Jadi, jika ada, it adalah, artinya makan, itu adalah kata kerja dasar, atau bentuk pertama, lalu kita tidak boleh menggunakan to be. Sehingga ini harus menjadi, I eat pizza. Jika, kita hanya menggunakan, is, W1H ini, maka kita, kita expect untuk mendapatkan jawaban yang bukan hanya, ya atau tidak. Dalam bahasa Inggris, kita biasanya mengenal, W-H equation word, atau kata tanya. Nah, khusus untuk penggunaan to be dalam kalimat tanya ini, kita tidak memakai when, melainkan, kita memakai who, what, where, why, dan how. Sekarang kita bahas satu persatu. What, artinya, apa? Ini untuk menanyakan kata benda, atau, untuk menanyakan apa yang terjadi, atau untuk menanyakan suatu kegiatan. Misalnya, What is it? Atau, What's the time? Yang kedua adalah, Who. Who ini artinya siapa? Untuk menanyakan orang. Misalnya, Who is she? Yang ketiga adalah, Where. Artinya, di mana? Untuk menanyakan suatu tempat. Misalnya, Where is it? Where is the house? Yang keempat, Why. Artinya, mengapa? Untuk menanyakan suatu alasan. Misalnya, Why is it so expensive? How. Artinya, bagaimana? Untuk menanyakan suatu keadaan, atau, cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya, How is your day? How's your father? How ini sendiri, nantinya bisa berkembang lagi, jika digabungkan dengan satu kata, dan mempunyai pergeseran makna. Seperti misalnya, How old are you? Berapa umurmu? How many? Untuk menanyakan jumlah. Benda yang bisa dihitung. How much? Untuk menanyakan jumlah benda yang tidak bisa dihitung. Atau untuk menanyakan harga. Bisa juga, How far? Seberapa jauh? Untuk penggunaannya, atau untuk susunan kata-kata dalam suatu kalimat. Let's check di saat sini. Untuk letaknya, atau penggunaannya sendiri itu mudah. Kita tinggal meletakkan kata-tanya ini, di awal kalimat. Sebelum to be. Misalnya, kita bisa lihat di sini, Where? Where is your mother? Di mana mamamu? Lalu, yang kedua, juga bisa, Where are you from? Dari mana kamu berasal? Seperti tadi, tidak boleh kita bilang, Where are you come from? Karena come itu adalah kata kerja bentuk pertama, maka kita tidak boleh menggunakan to be. Jika kita ingin menggunakan to be, maka jangan gunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi, Where are you from? Jawabannya, bukan yes, no question lagi. Kalau kita memakai kata-tanya ini, kalian kan kita harus menyebutkan, atau menjelaskan. Seperti itu. Lalu jawabannya, kenada. Kata-tanya berikutu binya ini, juga bisa disingkat. Seperti ini, What is menjadi what's. Who is menjadi whose. How is menjadi house. Jadi, salah satu tips, if we want to sound like a native speaker, kita harus sering-sering memakai, ini namanya contraction, atau disingkat. What is menjadi what's. Who is menjadi whose. Seperti itu. Nah, mudah sekali, bukan teman-teman? Sekarang, berikutnya adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan menggunakan to be dengan short answers. Let's check this out. Sekarang kita belajar bagaimana cara menjawabnya dengan short answers, atau jawaban pendek. Kita bisa lihat ada jawaban ya, ataupun jawaban no. Untuk jawaban ya, kita hanya perlu bilang yes, lalu diikuti dengan subject, seperti ini, subject, dan to be. Sedangkan, untuk jawaban no, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, seperti biasa no, lalu kita ikuti dengan subject, ada I, he, she, dan sebagainya. Lalu kita menggunakan contraction, yaitu langsung kita singkat dengan to be-nya, seperti am, he, she, it, dan yang terakhir kita tambah not. Dan cara yang kedua adalah, seperti tadi sama no, lalu kita sebutkan pronouns-nya, dan yang kita singkat, atau kita beri contraction, adalah antara to be dan not-nya. Jadi seperti, no, he isn't. Kalau ini kan jadi, no, he's not. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini menjadi, no, he isn't. Kita bisa lihat beberapa contoh di bawahnya. Are you tired? Yes, I am. Lalu pakai no? Are you hungry? No, I'm not. But I'm thirsty. Dan yang terakhir adalah latihan. Jadi untuk mengecek, pemahaman kita tentang penggunaan to be dalam kalimatannya ini, tapi sebelumnya, aku akan kasih waktu dulu untuk teman-teman untuk mengerjakan sendiri, selama 5 menit. Oke? Setelah itu kita akan mengerjakan bersama-sama. Akan ada 2 latihan yang sangat berguna untuk teman-teman. So, let's get it. Yang pertama adalah latihan 2.1. Find the right answers for the questions. Kita harus memasangkan antara box yang sebelah kiri dengan box yang sebelah kanan, yaitu jawabannya. Jadi antara pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, Where's the camera? Karena where's ini adalah artinya di mana, maka kita harus mencari jawaban yang merupakan tempat. Oh, in your bag. Oke. Again. Is your car blue? Karena ini is MR. Apakah? Maka hanya perlu yes no question. Diikuti dengan, karena your car. Ini adalah kata benda, jadi kita harus cari yang pronounsnya it. Which one? Yes no? Oh. Is your car blue? No, it's black. This one ya. F. Number three. Is Linda from London? Okay. Yes no question. Kita tinggal lihat aja dan Linda adalah she. Yes no question dengan C. Oh, this one. No, she's American. Am I late? Oh, jawabannya yes no question pakai you. Yes, you are. C. Where's Anne from? Okay, jadi ini harus jawabannya tempat. Oh. London, A. What color is your bag? Ini jelas menanyakan tentang warna. E. Black. Are you hungry? Yes no question. You balik jadinya I. B. No, I'm not. How is George? Okay, jadi ini tentang bagaimana keadaan I. Very well. Who's that woman? Yang tersisa D. My sister. Latihan berikutnya adalah kita harus menentukan kata-tanya. Bisa what, who, where, atau how. Dan juga to be-nya yang sesuai dengan jawaban yang ada di kolom sampingnya. Misalnya nomor satu untuk contoh. Jawabannya, they're very well-oiled. Jadi ini tentang keadaan. How are your parents? Number two. At the end of the street. Oh, ini tentang tempat. Jadi, where. Lalu kita lihat the bus stop. Cuman satu. Ini bisa kita ganti jadi it. To be untuk it adalah is. Where is the bus stop? Five, six, and ten. Oh, berarti ini ngomongin tentang usia. Usia pakainya how old. Lalu kita lihat bendanya di sini. Your children lebih dari satu. Kalau kita ubah menjadi they. Dan to be untuk they adalah are. How old are your children? One fifty pound a kilo. Oh, jadi ini ngomongin tentang harga. Kalau harga kita pakai how much. Dan this oranges karena dia jama. Kalau kita ganti menjadi pronouns the day. Dan to be untuk they adalah are. How much are these oranges? Skin. Oke. Kegiatan seperti itu. Jadi kita pakainya right. What? Favorite sport. Karena sportnya tidak ada S-nya. Maka itu cuman satu aja. Kalau kita ganti pronounsnya menjadi it. Sedangkan to be untuk it adalah is. Kita pakai is. What is your favorite sport? Skiing. Oke. That's my father. Oh, ini menunjukkan orang. Jadi kita pakainya who. Lalu kita lihat subjeknya the man. Cuman satu saja. Kalau kita ubah menjadi he. Right? Dia laki-laki. Maka to be yang kita gunakan adalah is. Dan yang terakhir adalah your new shoes. Tentang warna. Jadi kita pakainya what color. Dan kita lihat sini subjeknya. Itu dia jama lebih dari satu. Kalau kita ubah programsnya menjadi they. Maka to be yang kita gunakan harus are. What color are your new shoes? Black. Itu tadi. Ini is learning for today. Untuk teman-temannya yang mempunyai request. Mau belajar tentang grammar apa untuk pemula. Teman-teman bisa request. Di box komen di bawah ini. Nanti insya Allah akan aku bahas. Dan kita akan belajar bersama-sama. So keep learning. Keep shining. See you next time. Bye. Boleh banget berkunjung ke channel aku. 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 Terima kasih.